Intro Selamat datang di Indonesian Yield Ideas 2011 Salam hangat dari saya Perkenalkan, nama saya Brianda Hardy Dari Institut Teknologi 10 November Surabaya Dalam kesempatan ini Saya akan menjelaskan karya saya Yang pertama adalah tempat lilin unik Dari kulit baterai Dan yang kedua adalah bed toolkit dari ciri gen bekas Pada era teknologi maju seperti saat ini Baterai kering masih banyak digunakan Misalnya digunakan pada radio tape Remote TV, lampu center, dan sebagainya Baterai akan dibuang begitu saja Apabila telah habis Dan tidak dapat digunakan lagi Dari hal tersebut Saya terinspirasi untuk memanfaatkan Salah satu komponen dari baterai tersebut Yaitu kulit baterai Begitu juga halnya pada ciri gen plastik bekas Ciri gen plastik bekas yang sudah berlubang Dan tidak digunakan lagi Akan dibuang begitu saja Kita semua tahu Bahwa plastik adalah bahan anorganik Sulit hancur Dan dapat membahayakan lingkungan Oleh karena itu Saya coba untuk mengolah ciri gen tersebut Menjadi barang yang lebih bermanfaat Dan bernilai jual Proses pembuatan tempat lilin Lepaskan kulit baterai dari bodi baterai Potong kulit baterai menjadi beberapa bagian Sesuai dengan desain yang diinginkan Lalu bagian-bagian tadi siap dirangkai Inilah tempat lilin unik tersebut Selanjutnya Proses pembuatan bed tool kit Ada beberapa langkah dalam proses pembuatan bed tool kit Yaitu Proses pemotongan yang disesuaikan dengan desain yang diinginkan Pencucian Perangkaian Dan pengeleman Inilah bed tool kit Yang indah tersebut Dampak karya ini bagi masyarakat Adalah berkurangnya sampah besi dan sampah plastik Selanjutnya Harapan saya dengan dibuatnya karya ini Dapat menginspirasi masyarakat Untuk selalu berkreativitas Dalam mengolah barang-barang bekas Yang kita lihat sekilas sudah tidak berguna lagi Menjadi karya yang indah dan bernilai jual Sekian presentasi dari saya Selalu kreatif untuk Indonesia yang lebih baik